Tria paruh bayi ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di belakang rumahnya di desa Kirisik, Kecamatan Jatinunggal, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dugaan sementara lelaki paruh bayi tersebut menjadi korban pembunuhan karena di tubuh korban banyak ditemukan luka lebam dan bekas cekikan. Di lokasi kejadian ditemukan jejak bekas seretan tubuh korban oleh pelaku. Udin Solehuddin 50 tahun ditemukan meninggal dunia di belakang rumah. Warga yang menemukan jasad korban langsung melaporkannya ke pihak kepolisian dan polisi pun langsung mendatangi tempat kejadian perkara. Pihak keluarga korban Yayan Kurniawan mengatakan, merasa janggal dengan kematian Udin Solehuddin dikarenakan ditemukannya bekas seretan tubuh di depan rumah korban. Kalau perkiraan saya enggak tahu ya, kali ini dibunuh atau enggak. Cuman pas kejadian itu, ada yang pas habis-habis dari sana saya kembali lagi ke TKP. Pas di depan rumah ada bekas seretan gitu. Nah disitu saya jadi curiga gitu, ini ada janggal gitu. Diki Guntara, Bandung TV